Berkaitan tentang peraturan Menteri Perhubungan yang menyatakan bahwa mulai mengizinkan moda transportasi berjalan lagi. Dan tentunya hal tersebut akan berdampak sangat positif buat beberapa emiten. Pertama adalah jasa marga. Kita melihat bahwa jasa marga itu earnings recovery-nya akan paling cepat. Jika moda transportasi sudah boleh untuk dijalankan lagi, mobilitas antar kota, antar daerah akan semakin lancar, walaupun masih dibatasi juga. Earnings recovery yang paling cepat ada di jasa marga, JSMR. Gimana kita lihat tanggal 6 Mei kemarin setelah Menteri Perhubungan menyatakan berkait tanggal tersebut, kenaikannya telah mencapai 10,4%. Nah kemudian bagaimana dengan emiten-emiten lainnya seperti emiten Bluebird maupun emiten pernebangan seperti Gauda Indonesia. Nah untuk emiten Bluebird, saat ini kita bisa melihat bahwa beberapa kantor sudah melaksanakan operasi secara terbatas, terutama di sektor keuangan dan sebagainya. Dan mereka saat ini pasti mulai untuk melakukan transportasi daripada paket transportasi umum, mereka pasti akan cenderung menggunakan transportasi taksi. Nah Bluebird ini merupakan emiten yang berpeluang dengan upset lumayan tinggi hingga 1.370, sehingga kita bisa pertimbangkan. Nah bagaimana dengan Gauda Indonesia? Nah Gauda Indonesia ini walaupun saat ini sudah mulai dibuka penerbangan, tetapi kita bisa melihat bahwa demand atau permintaan akan penerbangan masih belum bisa recover secepat itu dibandingkan dengan jasa marga maupun Bluebird. Tapi hal ini merupakan salah satu sentimen positif buat Gauda Indonesia, di mana sudah mulai-mulai ada penerbangan dengan kapasitas maksimal 50%, walaupun harga yang masih lebih mahal daripada harga normal ya, diharapkan ke depannya bisa perlahan-lahan Gauda Indonesia juga bisa menyusul kenaikan harga 2 emiten lain, yaitu jasa marga maupun Bluebird. Dan untuk Gauda Indonesia hari ini kenaikannya sudah lumayan cukup tinggi ya di atas 10%, dan sekarang buat para investor maupun trader bisa masuk ke Gauda Indonesia, di mana dia telah tembus secara teknikal polar double bottom di harga 218-230, dengan target price di MA50 yaitu 286. Seperti itu Mbak Moneka. Oke, dan dengan mungkin dilenggarkannya peraturan begitu ya, ini pertanyaan dari investor, is it a good time to buy untuk emiten-emiten transportasi saat ini, atau Anda masih melihat mungkin resiko ke depannya ini juga cukup besar begitu, kalau kita melihat tantangan dari pandemi ini kan menimbulkan ketidakpastian begitu ya, kapan pandemi ini akan berakhir. Nah bagaimana Anda melihatnya? Untuk Gauda Indonesia sendiri, untuk earnings recovery-nya kita lihat, dia tidak akan secepat jasa marga maupun Bluebird, karena kita juga mengadakan survei internal di Soekor Sekuritas, di nasabah kita, di kalangan kita bahwa mereka ditanya apakah mereka akan terbang. Sesaat setelah PSBB dibuka, jawaban mereka sebagian besar masih menunggu, kurang lebih 1-3 bulan paling cepat, atau bisa 6 bulan. Sehingga saya bisa sampaikan bahwa earnings recovery untuk Gauda Indonesia masih tidak bisa secepat jasa marga Bluebird. Nah, strategi yang paling tepat digunakan apa untuk Gauda Indonesia? Untuk Gauda Indonesia ini, strategi yang paling tepat kita gunakan saat ini adalah untuk trading dengan buy on witness. Saat ini telah breakout di angka 218, kita bisa beli 218-230 dengan target price 286, tetapi kita perhatikan lagi nanti waktu Q2, sebelum Q2 diumumkan laporan keuangan di Q2 dari Gauda Indonesia, sebaiknya kita jualan dulu, karena kemungkinan besar harga di Q2 atau pendapatan di Q2 masih belum bisa seperti sedia kalah. Seperti itu, Mbak Monika, strateginya.